Halo guys, sampai berjumpa kembali di channel The Plus Produksel Nah, kali ini saya akan membahas mengenai Palembom Margarin ya Palembom Margarin ini belum banyak orang yang tahu ya Padahal ini merek udah sangat lama sekali ya di pasaran ya Dan kualitasnya juga sangat stabil ya dia Dia juga punya ciri khas tersendiri ya Nah, ini produknya dari Sinarmas ya Dari Sinarmas produknya Nah, orang banyak yang tahu ya Palembom Margarin ini merek sangat lama sekali ya Ini punya khas tersendiri ya Dia juga rasanya sangat stabil dan banyak penggunanya di pasaran ya Dan ini cocoknya ini buat mertabak, roti bakar Atau apa namanya, bolu, cake and cookies, kue-kue kering juga cocok ya Nah, ini wanginya punya khas ini ya Dan sangat kuat sekali ya Orang belum banyak tahu padahal ini merek lama ya ini Ini harganya juga stabil ya Di pasaran itu ada di pertengahan ya Di atas enggak, di bawah enggak harganya ya Jadi kalau terma tetap kan blue band ya Kalau ini masih di bawahnya ya Tapi jangan salah ini kualitasnya bagus sekali Ini stabil ketika orang bikin-bikin kue kering Biasa pakai blue band Ada juga yang lari pakai ini Karena memang harga mereka itu tinggi banget Jadi biar kualitas kuenya itu tidak menurun Biasanya orang sekarang pakai alternatifnya Kalau enggak Palembom itu Palmias Perkik ya Dia mereka mirip banget sama blue band ya Dan harganya juga lebih ekonomis Dan wanginya juga sangat bagus ya Dan cocok banget Tukang martabak ini banyak dibeli ya Cuman toko-toko jarang jual ya Toko bahan kue ya Jarang orang ngadain mentega Palembom Kenapa ya Padahal ini kualitas sangat bagus Dan ini merek sangat lama sekali ya Merek sangat lama sekali Kenapa jarang pada jual ya Hanya toko-toko tertentu doang Yang jual merek Palembom ini Kenapa ya Padahal ini barang bagus ya Sangat kualitas ya Ini jelas banget Ini punya khas dan wanginya itu Sudah tidak diragukan lagi ya Nah kita lihat contohnya ya Kita lihat contoh-contohnya ini Ini contoh-contohnya ini Belis lagi nimbang ya Bes ya Ini warnanya itu Kuni ya Dan dia juga pakai pelapisnya ini Kayak blue band ya Kayak blue band pakai pelapisnya ya Nah ini dusya ya Lagi ditimbangin ya ini Lagi ditimbangin kayak gini 15 kilo beratnya ya 15 kilo Dia punya khas tersendiri Sajan dan pemain nyajian PT Sinarmas ya Dan ini wangi banget ini ya Nah ini merek Malina yang murah Contohnya jauh-jauh sekali Ini putih ya Nah ini dikisah kurang lebih 16 ribu per kilo Nah ini serangkat Palembom Saat ini udah harga baru ya Kurang lebih dia 22 ribu ya per kilo ya Kalau harga dusan itu Sekarang kurang lebih 300 ya ini Sudah tinggi juga ya Detekturnya lembut ya Lembut ya Ini wangi banget Ini punya khas tersendiri ini Punya khas tersendiri Orang belum banyak yang tahu nih Banyak kualitas sama-sama dengan blue band ya Harga juga ekonomis ini ya Punya rasa yang khas Dan punya wangi yang khas ya Nah contoh-contoh gini Di pasaran Kurang lebih orang jual Ada yang 22 Ada yang 23 ya Ini setengah kilo beratnya maska Cocok banget buat kue Cook and cookies Atau bolu Atau roti Kue kering juga bisa ya Atau buat martabak juga bisa Ini banyak nih penggunanya Tapi kenapa toko banyak yang jual ya Karena memang kalau gak ada pelanggan khusus Ini memang gak ada yang beli Dan orang juga banyak yang gak tahu Padahal ini merek lama sekali Dan kualitasnya juga sangat oke Bisa dicoba ini Nah ini contoh-contohnya Ini merek Palembum ya Ini merek Palembum Nah Palembum warnanya kuning banget ya Nah ini kurang lebih Ini beratnya 500 gram Nah ini merek Palmia Nah ini merek Palmia Gak beda jauh ya Nah ini Blue Band ya Ini merek Blue Band Gak beda jauh Nah ini Palembum Ini Blue Band Nah ini Palmia Seperti Nah ini diantara tiga ini Nah ini paling mahal Blue Band ya Ini Palmia sama Sama Palembum Harga lebih mahal Palmia ya Kurang lebih pasaran sekarang Palmia itu 25 ribu per kilo Nah kalau Blue Band Nggak saat ini kan Lagi laku ya Buat peralihan mungkin Kebutuhan biasa Banyak yang pakai mentega ya Sekarang Margarin ini Ini Palembum Nah Palembum ini Harganya di bawah Palmia ya Tapi warnanya kuning banget Dan aroma wanginya juga Nggak beda jauh ya Nah ini punya khas dia ya Kalau Palembum itu Memang punya khas sendiri Harganya juga di kisaran Saat ini Di pasaran kurang lebih 22 ribu per kilo ya Kalau harga Dusan Kurang lebih 300 ribu per dus Beratnya 15 kilo Nah kalau Palmia Pasaran kurang lebih saat ini Per kilo Ecerannya 25 ribu per kilo Nah kalau Dusan Kurang lebih ini 350 ribu per kilo Per dus ya Nah kalau Blue Band Saat ini memang kan Lagi susah barangnya Harga juga melambung tinggi Rp. 25 ribu per dus Sebenarnya 15 kilo Nah saat ini Ya karena Blue Band Harganya tinggi Jadi orang banyak yang Beralih sebagian Pakai Palembum Paling tidak Palmia ya Karena kualitasnya juga Tidak beda jauh ya Ketika dia Cari barang alternatif Lebih murah sedikit Tapi Kualitas kuenya juga Tidak menurun ya Karena memang Kosnya juga Saat ini kan sudah tinggi Produksi-produksi Apapun juga ya Makanya orang cari Alternatif yang agak sedikit Murah Tapi tidak mengurangi Kualitas Nah solusinya Boleh dicoba Pakai Palembum ya Nah Tiga Palembum ini Sangat Buat alternatif ya Produksi Seperti Buat martabak Atau Cake and cookie Seperti Kue-kue kering Nastar Atau Bolu gulung Brownies Atau Kue-kue cake Ini cocok banget ya Karena ini Harga juga Ekonomis Sekarang Perbedaannya itu Blue Band Sama Palembum itu Sekilo Kurang lebih Di pasaran Sekarang bedanya 13.000 per kilo Nah lumayan ya Selisihnya Sangat jauh sekali ya Nah buat alternatif Cocok lah Ketika produksinya Banyak ya Buainya Jadi bisa menekan Biaya Kos pengeluaran ya Kalau pakai Palembum Nah bukan berarti Mengurangi kualitas ya Ini juga Sangat bagus ya Palembum itu Punya sendri Palembum itu Di pasaran Toko-toko Memang jarang jual ya Padahal ini merek Sangat lama sekali ya Merek ini Sangat lama sekali Tapi orang banyak Yang gak jual ya Karena memang Mereka gak tau Karena Palembum itu Kekurangannya Ketika udah Ditimbangin Dia Cepat banget Berminyak Dan memang Gak tahan lama ya Terus Dia juga Gak boleh kena Suhu terlalu panas ya Ketika udah ditimbangin Dia suhunya Juga harus Suhu Agak sedikit dingin ya Kalau panasnya Terlalu tinggi Dia cepat lumer ya Cepat berminyak Dibandingkan blue band Atau dibandingkan Palembum memang Lebih cepat Karena kenapa Toko-toko Gak jual Banyak toko-toko Di pasaran Pasaran tradisional Gitu ya Gak banyak jual Karena Palembum kan Kalau gak punya pelanggan Tetap Dia kan cepat Bercair Ketika udah ditimak Atau dibuka Nah memang Pemakaiannya Mentega Palembum itu Orang-orang yang khusus Dan sudah tahu ya Ini banyak gak sih Pemain-pemain lama ya Karena ini juga Merek lama ya Tapi ketika Toko kalian di luar sana Belum ada Palembum Atau yang udah ada Yang nanya Palembum Boleh lah diadain Karena memang Ini barang juga Sangat lapu ya Dan kualitasnya juga Bagus sekali ya Di Toko-toko Banyak Penggemarnya itu Toko Seperti Roti bakar Dan dia Punya Has wangi ya Atau tukang matabak Buat oles ya Matabak-mak Ekonomis ya Apalagi ini Dimit ya Sama Bata Atau Sama Royakron Atau Orchid Atau Wisman gitu ya Dimit sama Wisman ini Hasilnya juga Lebih bagus ya Dan lebih hemat ya Hasilnya juga Lebih bagus Banyakan orang Dimit ya Pakai Rombuter Paling tidak Wisman Orchid Atau Engker Atau Royakron Gitu ya Bisa lah Dimit ini Hasilnya bisa Lebih bagus Nah ini juga Kayaknya kan Lebih ekonomis ya Wangi banget Ini punya Hasilnya sendiri Boleh lah Dicobalah Atau Kalian Jika kalian Di luas sana Produksi besar Seperti Public roti Atau Donat Produksi Kue kering Apalagi Sekarang Menjelang Bentar lagi Puasa dan Banyakan Banyak orang Produksi kue kering Seperti Nastar Kestenggel Gitu ya Cocok lah Kalau orang Produksi besar Pakai Palembum Karena harga Lebih ekonomis Ini Dimit sama Lembutar Atau Sama ini Hasilnya bisa Lebih bagus ya Dan harga juga Sangat jauh sekali ya Kalau eceran Kurang lebih 13.000 Per kilo Kalau apalagi Harga dusan Harga dusan Bisa lebih murah ya Tidak Tidak sampai 23.000 Atau 22.000 Per kilo Bisa dibawa 20.000 Kalau beli dusan Lebih hemat ya Contohnya Ini Blueband Ini Blueband Pasaran Pasaran kurang lebih 24.000 Nah Blueband Saat ini Pasaran kurang lebih 35.000 Ya Kalau Palbum Itu Rasanya Dia Wangi ya Dia Dia juga Ada Asin Kayak Blueband Dia punya Asin Juga Dia Terlalu Tawar Wangi Dan Ada Asin Juga Ini Kita Coba Palembun Baru Kita Coba Palmiak Harga Bih mahal Palmiak Dibanding Palembun Tapi Kalau Menurut Saya Lebih Oke Ini Palembun Dia Punya Ciri Asin Wangi Dan Lebih Asin Ternyata Palembun Lebih Asin Dibandingkan Palmiak Kita Coba Blueband Blueband Kalau Blueband Memang Udah Jelas Asin Banget Tapi Yang Lebih Mendekati Ini Di antara Palmiak Blueband Palembun Palembun Lebih Mendekati Blueband Asin Lebih Asin Warna Juga Lebih Oke Terima Kasih Banyak Yang Sudah Menonton Terima Kasih Banyak Yang Sudah Like Dan Jangan Lupa Lonceng Di Biar Nggak Ketinggalan Video Selanjutnya Dan Jangan Lupa Like Subscribe Banyak Teman Barangkali Bisa Bermanfaat Nah Jangan Lupa Juga Komen Di Bawah Ya Ditunggu Ya Terima Kasih Bermanfaat Bermanfaat